Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Sinti. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita yang berasal dari Kabupaten Rode, Provinsi Nusa Negara ini. Teman-teman, ada yang sudah pernah ke Nusa Tenggara Timur lalu, atau yang lebih tepatnya Pulau Rode, atau Rode? Oke, nah pasti belum kan Nadia kasih tahu ya tentang geografisnya. Jadi Rode adalah sebuah pulau kecil yang menjadi batas paling selatan Indonesia dengan panjang kurang lebih 100 km dan lebar kurang lebih 20 km. Nah teman-teman, dengarkan cerita dari Nadia ya. Pada jaman dahulu, dikisahkan bahwa masyarakat berpolisir sekarang berasal dari Daewaka, di Pulau Serana. Mereka datang menggunakan perahu layar Sebagian singgah di belu dan angku-angku Setibahnya di rote Ada pula yang melanjutkan perjalanannya ke samu Karena itu munculah ungkapan kekeluargaan Melumau, Timau, dan Samau Rumah yang tetap di rote Membangun pemerintahan sendiri Di bawah pimpinan Raja Idelai Yang sangat arif dan bijaksana Dan untuk bersejahteraan rakyatnya Raja Idelai rela tidak menyenangkan Jika pada saatnya Para tua-tua adas dan langgak Serta manusia Merasa bahwa mereka telah sejata Maka dikumpulkanlah semua gadis Dari kelapa terpandang di pulau rote Dan di bawah kristana Raja Tetapi tidak ada satupun gadis Yang cocok dengan hati Sam Raja Lalu bertanyalah Raja Apakah tidak ada lagi gadis lain di pulau ini? Suasana mencari hadung sejenak Tiba-tiba berdirilah seorang nenek janda Dan berkata Di rumah hamba Masih ada seorang cucuku Yang juga gadis remaja Lalu mengapa cucumu tidak ke sini? Tanya selama saja Karena ia gadis jelata Dan tidak ada pakaian Yang cocok untuk hadir dalam festa ini Jawab sini Dan bu Sang Raja pun Menyuruh para pengawalnya Untuk membawakan pakaian Dan menjemput cucu nenek janda Tidak selamat kemudian Datanglah para pengawal Membawakan gadis ini Dan ternyata Raja danai Sama terpesor Dengan kecantikan gadis kita Lalu aku inyamukkan Hari pernikahannya Dengan gadis itu Tetapi Para tua-tua ajar Kurang setuju Dengan pilihan Sang Raja Kenjati demikian Sang Raja Tentang wajah penyeliannya Maka bermaksudlah Acara pernikahan Raja danai Yang sangat Keryat Dan dalam pernikahan itu Lahirlah seorang putri Cantik jelita Yang diberi nama Babala Omi Waktu terus berlalu Babala Omi Tunggu menjadi Gadis namaja Yang sangat cantik Seperti Ina Sementara itu Kemahuran rakyat Semakin meningkat Teman-teman ada yang tahu Kalau tidak apa artinya Tidak Kalau tidak tahu Nggak dikasih Tau Yang artinya Sampai Lumpu-lumpu Padi Berjejal-jejal Jumperiuk-periuk Tumpah Juga ayam-ayam jantan Bertadu emas Dan gerbau-gerbau Bertadu emas Nah Karena mereka Sudah Samar makmur Maka Raja Dan lain Dan seluruh Masyarakat Menorote Lupa akan Menciptakan Dalam Yaitu Ba'in Manajuk Maka Merah Ba'in Manajuk Sehingga terjadi Musim panas Selama Tiga tahun Enam Menat Kelamanan Penyakit Penyakit Yang artinya Maka air mata Berjujuran Di sepanjang jalan Dan dimana-mana Ada Melihat hal itu Raja Dan lain Sayang Sangat sedih Semua Bekuk Hiburan Tidak Bisa Menuatnya Semua Hingga Pada Suatu Sejak Raja Dan lain Dan hidup Dan Mimpin Dalam Mimpinnya Ia bertemu Dengan Kutusan Maki Maju Yaitu Maki Manajuk Wahai Raja Naja Lai Semua Pencana Yang Menipah Rakyatmu Adalah Karena Dosa Dosa Mereka Yang Yang Tidak Lagi Menyembah Maki Manajuk Terjadilah Tawar-menawar Antara Raja Dan Maki Manajuk Biarlah Biarlah Diriku Dan Seluruh Harta Kegayaanku Menjadi Korban Tegusan Atas Dosa Dosa Rakyat Namun Tawarannya Ditolak Oleh Maki Hanya Nyawa Putri Tunggang Yang Bisa Menjadi Korban Temusan Atas Dosa Dosa Rakyatmu Dengan Cara Memuangnya Ketengah Lalu Mendengar Hal Itu Raja Nenai Terkejut Dan Terbang Dari Tidak Raja Nenai Sangat Sedih Dengan Mimpin Namun Ia tetap Berlaksanakan Syarat Yang Ditawarkan Oleh Baik Manajuk Karena Itu Diadakanlah Suatu Pertemuan Untuk Membahas Mimpin Sang Raja Dalam Pertemuan Itu Semua Yang Hadir Hanya Dalam Perasaan Duka Yang Berjalan Lalu Raja Memecah Kesemuan Katanya Katakanlah Sekarang Siapa Yang Kamu Pilih Sebagai Korban Tengsan Dengan Secara Tidak Terjuga Semua Masyarakat Yang Hadir Menjawab Seren 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 Durit Tadak Akhir Demi Nyawa Putri Babala Oli Agar Tetap Hidup Tiba Tiba Berjirilah Putri Babala Oli Dan Berkat Ayah Hanya Dan Ibu Hanya Serta Semua Hadir Yang Saya Hormati Apakah Artinya Menjawab Seorang Gadis Dibandingkan Dengan Deritam Yudha Akhir Bagi Semua Masyarakat Di Mulau Ini Semua Masyarakat Yang Hadir Menjadi Sangat Sedih Dengan Keputusan Putri Babala Oli Namun Dengan Ketegaran Hati Seorang Ayah Ia Menunuhkan Tujuh Hari Tujuh Malam Pesta Perkabungan Bagi Sampu Putri Semua Peralatan Yang Dibutuhkan Seperti Tenunan Tenunan Yang Indah Telah Disiapkan Tujuh Tujuh Hati Tujuh Tujuh Putri Babala Oli Di Atap Menuju Terpi Mantai Dan Dengan Sebuah Perahu Yang Memawanya Ketengah Tujuh 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 Kembali bekerja dengan giat dan tidak lupa akan baik di manadu. Alhasil mereka kembali hidup makmur. Sehingga pulang kante dijuluki sebagai Nusane Dolino. Yang artinya negeri tenang dan damai. Serta sebelum memperlukan nafas terakhirnya Raja Nadalai memucapkan namanya Nadalai. Yang artinya pemenang laut dalam. Serta tidak lupa juga ia menyebutkan nama putri tunggalnya Putri Babala Oyu. Demikianlah cerita dari Nadia. Kematian Babala Oyu membawa kemampuran bagi seluruh masyarakat di Pulau Rote. Dan biar tak ada sejuta babala oli pajama sakit meningi agar mencapai sebuah kemampuran. Dan biar juga kita seperti Raja Nadalai yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!